Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jenazah Eril tiba di suta sore ini, dimakamkan Senin Namun sebelum lanjut di pembahasan mohon dukung channel ini dulu ya dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami kalau sudah mari simak videonya dengan seksama agar tak ada kesalahpahaman di antara kita semua Kali ini admin akan membawakan kabar terbaru proses kepulangan dari jenazah Emeril Kan Muntas atau Eril yang kembali pulang ke Indonesia dijamin oleh Kementerian Luar Negeri Jenazah dari putra sulung Ritwan Kamil Eril dijadwalkan akan sampai Indonesia pada hari Minggu sore tanggal 12 Juni tahun 2022 Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kem Lurijuda Nugraha mengatakan bahwa pihak dari Kemenlu dan KBRI yang ada di Swiss akan terus mendampingi keberangkatan dari jenazah Eril hingga sampai ke Indonesia dan Bandung Dia menjelaskan bahwa pada hari Sabtu pukul 10.10 waktu Swiss atau pukul 15.10 waktu Indonesia Barat jenazah Eril ini akan diterbangkan ke Indonesia berangkat satu pesawat bersama dengan Ritwan Kamil saat ini sudah ada di Zurich Airport jadwal terbang pukul 10.10 waktu Swiss katanya dalam konferensi Perse Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022 meskipun masih tentatif rombongan dari Pak Ritwan Kamil akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat untuk selanjutnya akan dibawa melalui jalur darat ke Gedung Pakuan, Kota Bandung perwakilan dari keluarga almarhum Erwin Muniruzaman menambahkan bahwa rombongan dari jenazah Eril dan keluarganya diperkirakan akan tiba di Gedung Pakuan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat lalu disemayamkan untuk kemudian dimakamkan di area pemakaman keluarga di Cimaung Kabupaten Bandung pada hari Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022 namun karena keterbatasannya lokasi pada pemakaman hanya pihak keluarga inti dan juga kerabat terdekat saja yang akan berada di lokasi pemakaman tersebut kami fokus pada keluarga sehingga mohon maaf jika yang sudah menyampaikan doa di Gedung Pakuan untuk tidak perlu hadir ke makam namun selesai acara warga masyarakat yang ingin berziarah diperbolehkan sekitar lewat jam 12 waktu Indonesia Barat jelasnya, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya mengatakan bahwa jenazah Eril akan tiba pada hari Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat masyarakat pun diperkenankan untuk bertaksia pada hari Minggu mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga Senin pukul 8 waktu Indonesia Barat namun pada waktu tersebut masih bersifat tentatif karena harus menunggu informasi paling terbaru dari pihak keluarga Ritwan Kamil dan Pemda Provinsi Jabar kemudian mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat jenazah Eril akan berangkat ke lokasi pemakaman dengan rombongan keluarga inti melewati rute Gedung Pakuan Wastu Kencana pintu Tol Paster Tol Soroja dan menuju Cimaung kami berangkat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat agar tidak mengganggu masyarakat yang akan berangkat bekerja atau sekolah apalagi hari Senin yang padat kami mohon maaf jika ada kemacetan di jalan yang dilintasi katanya setelah pemakaman sekitar setengah hari menurut dari Wahyu warga bisa datang untuk berziarah hingga pukul 17.45 waktu Indonesia Barat selain itu juga jika pada hari Senin tidak sempat maka masih akan diberikan kesempatan untuk berziarah pada hari Selasa hingga Minggu mulai pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh